Jokowi-Dodo dilahirkan di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Anak pertama dari empat bersaudara putra pasangan Notomi Harjo dan Suji Admi ini adalah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya. Sutarti, tetangga yang pernah tinggal bersama keluarga Jokowi, punya kenangan khusus tentang Jokowi saat kecil. Ya badannya kecil seperti saat ini. Makanya dulu itu setiap ada orang jualan, mesti dia panggil, mesti dibelikan karena dia kan sulit makan. Pernah terjadi yang dipanggil itu kan ada orang jualan areng, mbak kakungnya, itu kamu panggil. Dia nggak mau, dia tahu kalau itu areng. Saat kecil, Jokowi bersama ayah, ibu, dan adik-adiknya sempat tinggal di pemukiman padat di dekat bantaran Kali Anyar, salah satu anak sungai Bengawan Solo. Seperti anak yang tinggal di bantaran Kali lainnya, Jokowi kecil senang bermain di Kali. Ini tempat apa dulu, Pak? Ya, ini tempat bermain saya di sini. Kenangan yang paling diingat saat kecil apa, Pak? Ya, ini dulu memang masih rumput tinggi gitu, jadi sering mainnya di sini, bukan rumah. Ini dulu perumahan seperti sekarang. Iya. Kan karena tinggal di bantaran Kali, sering mandi di Kali nggak, Pak? Oh, sering banget, Pak. Kalau sering mandi di Kali, ibu, bapak nggak marah, Pak? Apanya? Oh, nggak biasa, biasa. Dulu bersih. Kerasnya perjuangan hidup di bantaran Kali pun pernah dialami oleh Jokowi. Suatu ketika, semasa anak-anak, rumah keluarganya pernah digusur oleh pemerintah. Iya, iya, iya. Dulu Pak Jokowi kan sempat digusur, berarti kan? Ya, saya kan masih kecil, umur-umur mungkin berapa? Sembilan tahun, ya. Waktu gusur saya mungkin sembilan tahun, ya. Ya, ingat saya diruntuhkan, rumah diruntuhkan. Saat itu bapak saya hanya menyampaikan, ya, rumah kita digusur, leh. Lingkungan rumah Jokowi kecil saat itu hendak digunakan pemerintah sebagai terminal. Terpaksa bersama keluarganya, Jokowi pindah dari tempat tinggal yang sangat berkesan baginya itu. Pada saat kita baru packing, ada mobil truk itu, 4-5 truk. Budi itu tanya, itu apa, Tawin? Waduh, apa ya? Ternyata orangnya pada berdiri, yang ada di dalam truk itu, pakai seragam kuning. Oh, tentara kuning yang bersihkan tempat itu, yang disuruh bersih-bersihkan itu. Ya, terus kita panik. Terus kita mau kemana, mau kemana. Pak Jokowi-nya itu, saya lihat dia itu cuma lihat gini. Mungkin itu saat itu terekam di dalam benak Pak Jokowi, saat kita kebingungan mau kemana. Meski akhirnya rumah Jokowi kecil digusur, pengalaman tinggal di dekat Bantaran Kali sangat berbekas bagi Presiden RI ke-7 ini. Di sinilah Jokowi kecil belajar menghargai kehidupan orang miskin, sekaligus belajar berbagi dalam keterbatasan dengan tetangga dan teman-teman kecilnya. Ya, kalau saya ingat waktu kecil ya, hidup di Bantaran Kali saat itu, ada seumur satu dipakai untuk apa ya, mungkin untuk 15-20 keluarga. Nah, sayang kita, apa-apa yang dulu saya ingat itu. Kadang-kadang kalau pas ngantri, ya mandinya dikali. Seperti anak-anak lainnya, masa kecil Jokowi di sini dipenuhi dengan keinginan untuk bermain dan bermain. Hampir semua permainan tradisional ialah koni bersama teman-temannya. Banyak, banyak mainnya sih saya dulu. Tapi kalau pas belajar, ya belajar. Kalau di, ya kalau dikali mainnya, ya main air, ya. Tapi kalau, ya sama seperti anak kecil yang lain. Main kelereng, ya main kelereng. Main karet, ya main karet. Main kubak sotor, ya main kubak sotor. Nah, tahu enggak ada yang namanya long bumbung tahu? Mercon tapi dari bambu itu. Yang dipakai minyak, kemudian dipiup-piup itu. Saya pernah, jadi meledak muka saya kena. Terbakar. Karena apa? Balik gitu. Mercon long bumbung gimana sih? Pengalaman memang guru terbaik bagi siapapun, termasuk buat Jokowi. Hidup dengan rakyat miskin, bermain dan bertahan hidup dalam kesusahan, tanpa sadar telah membentuk jiwa sang presiden ini, menjadi sosok bersahaja dan tak pernah melupakan dari mana ia berasal. Kehidupan di kampung itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi jiwa kita sampai sekarang ini. Sehingga saya selalu membayangkan persoalan-persoalan rakyat itu pengen, ya, pengen segera keinginan kita segera diselesaikan, tapi juga tidak gampang. Langsung laku coba. Langsung laku. Laku laku. Dren, dren, dren. Dren, dren, dren. Ayo! Dren, dren, dren. Ayo, 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 yo. Yukong Pak Jokowi. Marakyat, marakyat. Ayo, 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 yo. Ikut Pak Jokowi. Oh yes, oh yes. Mana, 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 mana. Dren, dren. Dren, dren, dren. Sebagian teman kita bilang Jokowi itu pelit, ya.